Di hatimu, kan kita tak terpisah Sejak sang ayah, musik rock menjadi karakter band ini Berjuang bertahun-tahun, Jibril Band pada 2008 silam Akhirnya merilis album pertama mereka bertajuk Memecah Kesunyian Tak seperti God Bless, warna musik rock band Jibril lebih kekiniat dan berbeda Lah vakum cukup lama lahirlah lagu berjudul terdepan Yang menjadi bukti eksistensi mereka Sayang eksistensi mereka tak bertahan lama Kedua bersedora ini berpisah Faris sempat eksis di perfilmat Indonesia Sejumlah film sempat ia bintangi Dan Ozi masih tetap setia di dunia musik Dari situlah jalan karir mereka terpisah untuk sementara Dan seolah-olah ditakdirkan dua anak Ahmad Albar ini Rupanya juga mengikuti jejak ayahnya Yang sempat terkena kasus narkotika Ya, di tahun 2007 silam Ahmad Albar ditangkap tim reserse Mabes Pori Karena terlibat penyimpanan 490 ribu butir ekstasi Di apartemen Taman Anggrik Ahmad Albar pun sudah difonis bersalah Dan menjalani hukuman 8 bulan penjara Sementara itu September ini Fahri Albar sudah bebas dari hukumannya Akibat kasus pemakaian narkoba Bulan Februari silam Ia tertangkap polisi memiliki dan memakai sabu, ganja, dan dumolid Dan hukuman 7 bulan ponis rehabilitasi di RSKO Cibugur sudah selesai di jalaninya Fahri pun menghirup udara segar Dan berjanji tak mengulangi hal yang sama Namun ironisnya jerat narkoba seolah tak tuntas Ozi Albar bak menggantikan posisi Fahri Albar di balik jeruji pada bulan ini Bersama kawannya Ozi Albar tertangkap polisi di sebuah gerai ATM di kawasan Jakarta Selatan Saat hendak bertransaksi narkoba Saat iklidah, didapatkan ganja di dalam saku celana Ozi Dan di rumahnya di kawasan Cinere, polisi mendapatkan plastik bekas sabu Alat hisap bong, pipet, serta cangklong Dari hasil tes urin, Ozi dinyatakan positif mengandung ganja, zat benzo, amfetamin, dan metamin Karena kasus ini, ia pun terancam hukuman 4 tahun penjara OAS FA ini mendapatkan barang ya Itu dari seseorang berinisial B Dan pelaksanaan pertemuannya ada di salah satu mall ya Di daerah Cinere sana Jadi dia mendapatkan barang itu Awalnya 4 tahun sebelumnya sekitar hampir 5 gram ya Hampir 5 gram kurang lebih yang mendapatkan seperti itu Dan sudah digunakan Dan kemudian kemarin masih ada sisa 2,66 gram Duka seolah tak kunjung sirna dari ratapan Ahmad Albar Meninggalnya si bungsu Faldi Albar Akhir Agustus silam jelas sudah jadi duka mendalam baginya Kini jeratan hukum karena narkoba menjerat anaknya Dan Ahmad Albar hanya bisa meratapi nasibnya sebagai ayah Yang jejaknya bagai diikuti anak-anaknya Tim Liputan melaporkan untuk NET